Intro Halo Tickers, kembali lagi di program Auto Test by Detik Oto Kali ini kita kedatangan SUV bongsor dari Korea Selatan, Hyundai Palisade Mau tau seperti apa rasanya yang naik mobil SUV dengan bodi yang sangat besar ini? Yuk langsung aja kita pakai buat cleaning Kota Jakarta Intro Intro Oke detikers, jadi sekarang saya sudah berada di dalam kabin dari all new Hyundai Palisade. Pertama kali masuk ke dalam kabinnya, impresinya sangat lega ya, jadi dia ini memiliki dimensi kurang lebih panjangnya nggak sampai 5 meter, kemudian lebarnya hampir 2 meter, dan tingginya sendiri itu sekitar 1,7 meter, jadi itu memberikan kelegaan di dalam kabin. Kemudian yang saya rasakan saat duduk di jok pengemudi ini, rasanya cukup nyaman, karena dia sudah menggunakan fitur tilt and telescopic, jadi setirnya bisa dinaik turunkan atau di maju mundurkan. Tidak hanya itu detikers, bagian joknya juga bisa diatur, ketinggiannya, kemudian maju mundurnya bisa diatur secara elektronik. Nah dengan kabin yang lega ini, dia makin tambah lega karena sudah menggunakan fitur dual sunroof. Jadi di Hyundai Palisade tipe tertinggi ini, dia sudah memiliki dual sunroof di bagian kursi depan, dan juga di bagian kursi belakang. Yang di belakang bisa diatur secara elektronik, tapi yang di depan kita harus mengaturnya secara manual. Oh iya, secara kapasitas penumpang, mobil ini bisa menampung 7 penumpang, dengan kursi baris 2 model captain seat, jadi di situ sudah dilengkapi dengan armrest, sehingga lebih privasi. Mobil ini sudah memiliki fitur yang sangat komplit di kelasnya. Dia sudah memiliki yang namanya fitur Apple CarPlay, Android Auto, dan juga di sini sudah tersedia wireless charging. Jadi bagi smartphone Anda yang sudah mengaplikasikan atau memiliki fitur wireless charging, tinggal taruh di sini, dia bisa mengisi daya secara otomatis. Terus yang keren juga, meskipun ini bergenre dari mobil SUV, soal akomodasi dia sudah seperti mobil MPV. Di sini banyak sekali tempat penyimpanan, kemudian juga sudah dibekali dengan 7 port USB yang ada di depan dan ada di belakang. Jadi bagi penumpang belakang yang mau mengisi daya smartphone-nya, nggak usah repot-repot ke depan, tinggal colok di belakang kursi sini. Lalu untuk kenyamanan penumpang, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan AC 3 zona, yang bisa diatur secara digital dengan tombol-tombol di sini dan di belakang sini. Nah yang menarik lagi, dia sudah memiliki fitur pemanas kursi dan pendingin kursi. Jadi ini cocok banget buat konsumen Indonesia yang siang hari panas-panas, baru keluar dari parkiran, masuk ke dalam mobil, bisa merasakan fitur pendingin di kursi. Sehingga dia di bagian punggung di sini akan menyeburkan angin, sehingga itu nyaman sekali untuk penumpang. Kemudian kita bicara soal interior lagi, di tipe Hyundai Palisade yang saya naik ini, dia sudah menggunakan jok bermaterial kulit napah yang sangat premium. Dan menariknya dia menggunakan warna burgundy, jadi seperti warna merah seperti ini ya, merah-merah-merah marun. Itu kelihatannya sangat sporty, desain atap yang menggunakan finishing warna hitam dan dia sudah menggunakan material bluedru yang sangat empuk dan sangat premium. Hyundai Palisade ditawarkan dengan pilihan mesin 2,2 liter turbo, mesinnya sama dengan Hyundai Santa Fe. Kemudian mesin ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 202 PS dengan torsi yang mencapai 441 Nm. Kemudian tenaga tersebut disambungkan dengan penggerak 4 roda atau all-wheel drive, itu khusus di varian yang tertinggi, di varian Signature AWD. Nah yang menarik detikers dari mobil ini adalah, dia sudah tidak menggunakan tuas transmisi konvensional seperti kebanyakan mobil, tapi dia sudah menggunakan transmisi dengan bentuk pencet-pencetan tombol seperti ini. Hyundai menamakannya sebagai Shift by Wire. Jadi sistem transmisi otomatisnya sekitar mencapai 8 percepatan dan itu bisa diatur di tombol-tombol Shift by Wire ini. Tampilannya juga cukup ringkas, disini hanya ada tombol P, R, N, dan D. Namun Anda jangan khawatir soal fitur safety karena meskipun tombol ini nanti tidak sengaja terpencet, dia tidak akan bisa beroperasi jika kondisinya tidak memungkinkan. Misal saat kita sedang berjalan di mode drive, lalu kita tidak sengaja mengencet tombol reserve atau tombol parking, itu dia tidak akan bekerja. Jadi untuk fitur safety jangan diragukan lagi detikers. Yang menarik lagi, mobil ini juga sudah memiliki mode berkendara. Sangat banyak mode berkendaranya sampai 7, dan dia bisa diatur di knob yang ada di konsol tengah ini. Dia sudah memiliki mode berkendara comfort, kemudian ada eco, port, dan smart. Sedangkan untuk di mode terrain, dia sudah memiliki fitur mode berkendara snow, mud, dan sand. Jadi mobil ini perpun untuk digunakan di berbagai kondisi jalan. Dengan tenaga daya kuda mencapai 200 Vs, mobil ini terasa sudah sangat cukup, apalagi torsnya juga gede banget ya, sampai 441 Nm. Jadi tinggal dibejegah sedikit saja, mobil sudah berjalan. Kemudian juga selama yang saya rasakan, dia tidak ada yang namanya gejala turbo lag, dan cukup fun untuk dikendarai. Untuk di jalan bebas sambatan sendiri, mobil ini tentunya sudah sangat nyaman digunakan. Terlebih, dia menggunakan stasis monocoque, yang memang dikenal lebih rigid untuk kecepatan ya. Selain itu, di sini saya menggunakan mode sport. Di mode sport ini, tenaganya lebih terasa lagi dari putaran bawah. Jadi ketika kita injak gas, mobil ini berakselerasi dengan sangat cepat. Dan menariknya lagi, di panel instrumennya, jika kita mengaktifkan mode sport, dia ada semacam iluminasi berwarna merah, yang menandakan bahwa mobil ini sedang berkendara dalam mode sport. Dan jika kita bicara soal fitur safety, tentunya di mobil ini juga sudah sangat lengkap ya. Di mobil ini juga sudah memiliki namanya fitur safe exit. Jadi fitur itu akan tetap membuat pintu mobil tertutup ketika kita membuka pintu, namun di belakang sedang terdeteksi ada kendaraan yang sedang melewat atau objek lainnya. Fitur ini sangat berguna ketika kita harus menipikan kendaraan di pinggir jalan, dan kita membuka pintu, tapi kita tidak sadar nih dengan lingkungan sekitar. Jadi pintu itu tidak akan bisa dibuka. Oh iya, bicara konsumsi bahan bakar, di mobil ini menggunakan bahan bakar Pertaminadex, dan sekarang berpantau rata-rata konsumsi bahan bakarnya sekitar 9,1 km per liter. Gimana menurut Anda di Tickers? Apakah dengan konsumsi bahan bakar segitu mobil ini terasa boros, atau setimpal dengan performanya? All New Indoya Palisade ditawarkan dengan 3 pilihan tipe, dengan harga mulai Rp 777 juta untuk varian Prime, kemudian yang varian Signature harganya sekitar Rp 888 juta, sedangkan yang saya naiki ini merupakan varian Signature All Wheel Drive, yang harganya mencapai Rp 1,78 miliar on the route Jakarta. Menurut saya, mobil ini sangat cocok bagi Anda, konsumen mobil SUV menengah, seperti Hyundai Santa Fe, yang ingin naik kelas, maka mobil ini menjadi pilihan yang terasa masuk akal, dengan berbagai fitur yang ditawarkan, dan tentunya desain yang sangat Amerika sekali. Oke, Tickers, sekian review kami mengenai All New Indoya Palisade. Jangan lupa saksikan terus video terbaru otomotif di channel 20 detik, dan baca artikelnya di detik.com. Sampai jumpa!